Pemirsa minimnya pasokan ikan di Banda Aceh mengakibatkan harga ikan di tempat pelelangan ikan Lampulo, Banda Aceh belum stabil. Pasokan ikan diperkirakan akan normal kembali setelah 3 hari mendatang. Beginilah suasana di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Nusantara Lampulo, Kota Banda Aceh. Ikan yang dijual di tempat ini masih sedikit bila dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Akibatnya harga penjualan tidak stabil. Menurut para pedagang hal tersebut disebabkan sejumlah nelayan baru melaut pasca lebaran Idul Fitri dan mereka akan kembali sekitar 2 atau 3 hari mendatang. Belum ramainya para nelayan yang kembali melaut, jumlah ikan yang tersedia di TPI Lampulo masih sangat sedikit. Ikan ini pun merupakan hasil pasokan dari pantai utara dan timur Aceh, seperti udang, bandeng, dan mujair. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu, mungkin harga ikan karena kapal-kapal yang sudah pergi itu akan kembali dengan membawa hasil tanggapan yang Alhamdulillah. Minimnya pasokan ikan, sejumlah pedagang menjual harga ikan seperti bandeng dengan harga Rp25.000 per kilo, yang sebelumnya hanya berkisar Rp20.000. Tongkol ukuran sedang mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000, sementara udang Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilo. Harga ini relatif mahal bila dibandingkan sebelum lebaran. Dhani mengatakan jika beberapa hari kemudian harga ikan bisa melonjak naik, jika kondisi hasil tangkapan layan menurun. Namun jika hasil tangkapan banyak, harga ikan bisa lebih murah dari sebelumnya. Dari Kota Banda Aceh, Jamalusis memberitakan. Terima kasih telah menonton!